Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya punya menu baru lagi ya teman-teman nasi goreng ikan bagaimana cara memasaknya nasi goreng ikan ini ayo tonton videonya sampai selesai ya teman-teman langsung saja bagaimana caranya memasaknya siapkan bahannya jangan lupa nasi terus sama ikan tongkol yang sudah saya suir-suir 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah sama ada tambahan wortel 2 butir telur bumbunya ada garam penyedap rasa marija bubuk, saus tiram, kecap asin sama saus cabai bumbunya saya pakai secukupnya saja ya atau sesuai selera teman-teman oke langsung masak yuk wajan dan minyak sudah ready sudah siap untuk menumisnya oke bawang merah sama bawang putih sudah masuk ya langsung wortelnya tumis-tumis ayo dia aduk-aduk terus diaduk-aduk terus terima kasih atas terima kasih atas dan telurnya masuk ya telurnya digoreng ditumis-tumis diaduk-aduk jangan biarkan si telur tersebut sampai gosong kalau sudah setengah matang hancurkan diaduk-aduk terus ya jangan lupa apinya yang sedang saja jangan terlalu besar nanti bawahnya bisa gosong kan telurnya sudah matang nih saya campurkan semuanya saya aduk-aduk jadi satu dan saya mau masukkan ikannya ikan tongkolnya yang sudah saya suir-suir tadi saya masukkan semuanya diaduk-aduk diaduk-aduk merata terus bumbunya nanti saya mau masukkan semuanya diaduk-aduk dulu sampai merata ditumis-aduk ditumis-tumis diaduk-aduk diaduk-aduk terus nasinya juga masuk setelah nasinya masuk bumbu-bumbunya semuanya saya masukkan bumbu-bumbunya kecap asin saya masukkan dan garam penyedah berasam berija bubuk saya masukkan semuanya bumbunya saya masukkan teman-teman masukkan masukkan semuanya terus diaduk-aduk terus biar tidak gosong selamat mencoba dan tonton videonya sampai selesai ya teman-teman gimana hasilnya nasi goreng ikanku ini nanti biar teman-teman yang mau belajar bikin nasi goreng sendiri biar bisa kalau teman-teman suka pedas ditambah capi juga tidak apa-apa tapi saya gorengnya ini tidak aku kasih cabai karena saya kasih sedikit saus cabai tadi ini tidak apa-apa tidak apa-apa d shark ia dan setelah ku campur-campur semuanya ku tumis-tumis ku aduk-aduk semuanya ini hasilnya kan nasi gorengnya mantap sudah matang seperti ini kan hasilnya selamat mencoba ya teman-teman semoga resep dari aku ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa dukung terus channel aning jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh